Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fethro Delimansidegar dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Nomor NPM 218110181 Dengan bimbingan Bapak Dr. Fikri SPSI MSI Baiklah, pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi psikologi saya, yaitu emosi Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar Emosi bermacam-macam, seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja Namun, sebenarnya, emosi memiliki arti yang lebih luar dan memikili banyak macam perasaan Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu Perasaan dan perilaku saling terhubung dengan emosi Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik Baiklah, pada materi yang akan saya ungkap ini, ada 4 poin yang akan saya jelaskan Yang pertama, itu definisi emosi Yang kedua, macam-macam emosi Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan emosi Yang keempat, ekspresi dan persepsi emosi Baiklah, yang pertama itu definisi emosi Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Latin yang artinya keluar Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikasikan Emosi merupakan suatu reaksi bisa positif maupun negatif Tergantung dari dampak rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar Ada pun pengertian emosi menurut para ahli Yang pertama, itu press di tahun 1999 yang merupakan seorang EQ organisational consultant dan juga pengajar Press mengungkapkan arti emosi adalah suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi Ahli yang kedua, yaitu kelinginan dan kelinginna Pada tahun 1981 Emosi adalah kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku Emosi diartikan sebagai perasaan Misalnya, pengalaman afektif, kenikmatan marah, bahagia, takut, dan sedih Poin yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu macam-macam emosi Emosi pada individu dikelompokkan menjadi beberapa bagian Yaitu, emosi sensoris Emosi sensoris adalah Emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh Seperti dingin, panas, lapar, sakit Yang kedua, emosi besikis Merupakan emosi yang memiliki alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual Yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan terkait hubungan dengan orang lain Baik secara perorangan maupun kelompok Poin ketiga yang akan saya bahas yalah Pertumbuhan dan perkembangan emosi Emosi dapat juga beradaptasi dan berkembang seperti tingkah laku Emosi membutuhkan pengalaman dan pematangan untuk dapat dikendalikan dengan baik Semakin besar atau dewasa individu Maka kemampuannya untuk mengendalikan emosi akan semakin kuat Perkembangan emosi melalui proses belajar hanya berlangsung sampai dengan satu tahun usia Setelah itu, perkembangan yang terjadi adalah ditentukan oleh proses belajar Pertumbuhan dan perkembangan emosi ini yaitu perubahan fisiologis dalam emosi Pada saat emosi muncul, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh fisik Yang kedua, galvanic skin response Pada emosi terangsang, terdapat perubahan listrik pada kulit yang dapat diamati Elektrode ditempelkan pada kulit untuk dihubungkan pada galvanometer Gas air ini merupakan indikator yang cukup peka terhadap perubahan emosional Yang ketiga, yaitu peredaran darah Terjadi perubahan dalam peredaran darah seperti perubahan tekanan darah Permukaan kulit memperbesar dan memiliki lebih banyak darah Denyuk jantung meningkat Nafas meningkat Respon pupil mata membesar Sekresi air liur pada waktu perangsangan emosional Gerakan usus meningkat Ketegangan otot Dan perubahan komposisi darah Indikator tersebut menunjukkan jika emosi mampu mempengaruh secara luas terhadap tubuh Poin yang keempat yang akan saya bahas ialah ekspresi dan persepsi emosi Emosi merupakan keadaan internal berasal dari dalam ataupun luar yang ditunjukkan secara eksternal atau adanya perilaku Ekspresi pada emosi bisa dilihat oleh orang lain Meskipun diekspresikannya secara verbal maupun nonverbal Ekspresi verbal misalnya berupa kata-kata dengan berbicara tentang emosi yang sedang dirasakan Ekspresi nonverbal merupakan ekspresi wajah, gerakan fisik, pengucapan, isyarat tubuh, dan tindakan-tindakan emosional Ekspresi ini dibagi dalam bermacam-macam Yang pertama itu ekspresi wajah Ketika hati dalam keadaan sehin atau bahagia, maka wajah pun akan tercerminkan sesuai perasaan tersebut Ekspresi wajah menyesuaikan susana hati Sehingga hanya dengan melihat wajah seseorang, orang lain bisa menilai bagaimana perasaannya saat ini apakah bahagia, sedih, atau marah Pada setiap jenis emosi, maka berbeda juga ekspresi yang ditunjukkannya Ekspresi wajah berkaitan nerat dengan ekspresi bibir, apakah tersenyum atau tidak Ekspresi mata, apakah menyatakan kesedihan, kemarahan, bahagia, dan lainnya Yang kedua, ekspresi vokal Nanda suara akan berubah mengikuti suasana hati Apabila bahagia, maka suara akan berubah girang dan lebih ceria Ketika seseorang sedang sedih, maka suara akan berubah lebih pelan, lebih rendah, dan dalam juga tidak banyak bicara Pada situasi marah, nada suara akan meninggi Tidak jarang nada suara tertentu terkadang diartikan sebagai sebuah ekspresi hati atau emosi Tidak jarang juga penggunaan nada yang tidak tepat dalam situasi tertentu membuat orang salah sangka tentang emosi atau perasaan saat itu Yang ketiga, ekspresi fisiologis Ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah meskipun tidak dirasakan secara langsung Pada saat ketakutan, maka detak jantung akan meningkat Badan gemetar, bulu kuduk merinding, otot-otot menegang Ketika marah, jantung juga berdebar, wajah memerah, dan sebagainya Ketika emosi sedih, secara fisiologis akan mempengaruhi kelenjar air mata untuk memproduksi air mata lebih banyak Yang keempat, gerak dan syarat tubuh Emosi akan diekspresikan melalui gerak tubuh Misalnya, ketika seseorang sedang jatuh cinta, maka akan gugup dan bertindak lebih ceroboh Berkeiringat dingin, tersenyum sendiri tanpa disadari, dan lain sebagainya Emosi kebingungan, maka tangan akan diletakkan di kepala, disertai dengan perubahan ekspresi wajah Tindakan-tindakan emosional Pada saat seseorang sedang emosi sedih, maka akan cenderung lebih diam Apabila dalam keadaan emosional marah, seseorang bisa jadi melemparkan benda, menobrak meja, memaki-maki, atau yang lainnya Bentuk perilaku tersebut merupakan pelampiasan dalam mengeluarkan emosi Biasanya, setelah emosi tersalurkan melalui suatu tindakan emosional Emosi akan sedikit lebih berkurang Emosi dalam psikologi meliputi semua jenis perasaan yang dialami seseorang Mulai dari perasaan marah, sedih, bahagia, takut, dan lainnya Semua perasaan itu disebut juga dengan emosi yang bisa digambarkan melalui bentuk emoticon Emosi dalam diri setiap manusia memiliki karakter yang masing-masing Dan juga mempunyai pemicu yang berbeda-beda Emosi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan Karena emosi menunjukkan ekspresi diri dari seseorang manusia dalam berinteraksi dengan kelompok sosialnya Emosi berperan juga sebagai proses pembelajaran yang bisa jadi negatif ataupun positif Manajemen yang baik terhadap penerimaan stimulus Memungkinkan seseorang untuk mampu membatasi ekspresi emosi yang negatif atau merugikan Pada manajemen emosi yang baik akan membentuk tindakan yang baik pula dalam menyikapi permasalahan Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Apabila ada lebih dan kurang, mohon maaf Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh